Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel saya Channel berbagi informasi Pada kesempatan kali ini Admin akan berbagi informasi seputar kabar gembira Ada 3 bantuan sosial yang berlanjut di tahun 2022 Sementara bantuan sosial lainnya Masuk dalam kategori cadangan Penasaran bantuan apakah itu? Simak video berikut Tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat dalam mencari berita Ini merupakan kabar gembira Bagi para KPM yang bantuannya akan berlanjut di tahun 2022 Ada program reguler PKH Kartu Sembako atau BPNT Kartu Prakerja Sementara bantuan lainnya masuk ke dalam bantuan cadangan Antara lain Bantuan Sembako PPKM Darurat BST POS 300.000 Rupiah BLT Dana Desa Dan lain-lain Mari kita simak bersama Agar tidak salah paham Paparan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Untuk Perlinsos Nanti Ibu Mensos akan menyampaikan Kita menganggarkan 153,7 Terutama tentu untuk Perlinsos yang baku atau standar atau reguler Seperti PKH, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja Sedangkan sebagian dari Perlinsos di masa pandemi Masih akan diteruskan seperti BLT Desa Namun kita juga seperti tahun ini Yang mendadak terjadi varian delta Yang menyebabkan kita Harus memberikan bantuan sosial Yang ditingkatkan secara Tiba-tiba Kita juga akan melakukan pencadangan Yaitu apabila harus memberikan BST Kartu Sembako PPKM Dan bantuan kota internet Ini semuanya masuk di dalam cadangan anggaran Apabila dibutuhkan Apabila tidak Kita berharap tidak Maka anggaran itu bisa digunakan Untuk belanja lain yang lebih juga produktif Namun masyarakat tetap dilindungi dengan program Perlinsos yang sifatnya Untuk reform di bidang perlindungan sosial Ini Bapak Menko PMK dengan Ibu Mensos nanti adalah Bahwa perlindungan negara terhadap warga negara bangsa Indonesia Seharusnya adalah seharusnya dari mulai mereka Usia balita atau bahkan ibu hamil Hingga usia sekolah, usia produktif, dan usia lansia Ini jumlah masing-masing segmen adalah kelompok yang berasal dari 20% terbawah terutama Dan tentu DTKS akan terus perlu untuk di update Jadi Perlinsos ini mencakup 161,7 juta warga yang akan mendapatkan dalam berbagai bentuk Ada yang dapat kartu sembako, subsidi listrik, subsidi LPG, BLT dana desa, bantuan iuran PBI Kemudian subsidi BBM, cadangan bencana, dan ASPDB atau bantuan disabilitas Terima kasih